Hai guys, welcome back to another episode of Fumablajar 100 Today I'm gonna teach you about phrases for learning English Once again, today I'm gonna teach you about phrases for learning English Hari ini aku akan mengajarkan kalian Frasa-frasa Untuk belajar bahasa Inggris ya And this is our second part of our weekly topic Dan ini adalah bagian kedua dari topik kita minggu ini Topik kita minggu ini adalah Apa ya Basic Sebentar aku ganti inknya aja deh Basic English Phrases You'll use Over And over Artinya bahwa Frasa-bahasa Inggris yang dasar yang akan anda gunakan setiap hari Terus menerus ya Over and over Artinya setiap hari atau terus menerus Dan ini bagus banget untuk anda yang sedang belajar bahasa Inggris dari dasar Karena ini akan membantu anda untuk semakin lancar ngomong bahasa Inggris Terutama jika anda mempraktikan ini terus menerus Jadi kuncinya dari ini adalah sebuah nasihat yang harus anda pakai Ketika anda menonton video seperti ini Yang anda lakukan adalah praktikan setiap kalimat yang ada Praktikan sampai anda ngomong itu enggak terbatas-batas Tapi lancar kayak mengalir seperti air gitu ya Jadi harus dipraktikan terus menerus Jangan hanya mendengar dan selesai Jangan hanya kayak gitu Anda harus mendengar Saat pengajarnya ngomong anda bisa pause videonya Atau anda hentikan videonya Kemudian anda praktikan atau sebutkan ulang apa yang dikatakan oleh pengajarnya Misalkan kayak kalimat ini Saat aku ngomong seperti apa Anda hentikan videonya sebentar Kemudian anda ulangin kalimat tersebut Baru lanjut ya Dan kemudian anda bahkan bisa ambil istilahnya note Tulis di buku atau di apa Kemudian anda praktikan terus menerus ya Jangan hanya berhenti di mendengar aja Tapi praktikan dalam kehidupan anda Katakan ini sampai lancar seperti air Itu baru namanya belajar Alright let's get started Let's look at the first one Mari kita lihat yang paling pertama yaitu Yang ini yaitu Cara melakukan ini adalah I just started learning English Nah apa arti dari I just started learning English ini Artinya bahwa aku baru saja mulai Belajar bahasa Inggris Nah ini yang aku mau katakan bahwa Kalau misalkan anda berbicara bahasa Inggris Ke orang entah orang boleh Atau orang yang udah lancar ngomong bahasa Inggris Supaya mereka mengerti dengan anda Anda bisa katakan I just started learning English Artinya aku baru saja mulai belajar bahasa Inggris Sehingga mereka kayak Mereka tidak mengekspektasi anda Untuk berbicara lancar kayak mereka Alright Jadi anda bisa katakan kayak gitu Kayak I just started learning English Atau anda bisa katakan I'm learning English Orang akan mengerti bahwa Anda sedang belajar bahasa Inggris Anda belum lancar banget kayak mereka Alright Jadi ini adalah Yang frase pertama Jadi started ini artinya Mulai Sebenarnya berasal dari kata dasar Start Ya Tapi dalam bentuk past Makanya Started Learning Itu berasal dari kata learn Dan ditambah inggris Karena yang mengawalinya adalah start Kalau dalam satu kelimat Ada kata start Dan yang mengikutinya adalah kata kerja Maka otomatis dia berubah menjadi ing Start learning Kayak gitu Atau start driving Atau start reading Kayak gitu ya Jadi selalu yang mengikutinya Kalau dalam bentuk kata kerja Dia harus berubah menjadi ing verb ya Itu yang harus anda pahami Nah contoh kayak gini Aku katakan disini My name is Bonnie Or my name is Bonnie Nah ini bisa disingkat ya Bisa gak harus bilang My name is Tetapi my name is Alright My name is Bonnie I'm learning English Atau My name is Bonnie I just started learning English Alright Jadi anda bisa katakan yang Ini ya I'm learning English Atau I just started learning English Nah cara melafalkan ini Yang banyak orang salah ya Yaitu ini kata Banyak orang melafalkannya bilang Learn Alright Karena Banyak kayak eat Ini kan Ea Ini dilafalkan dengan i Atau Apa ya Meat Yang artinya daging Ea dilafalkan dengan i Tetapi tidak selalu kayak gitu Ini Tidak bilang Learn ya Tapi ini adalah Learn Learning Alright Banyak yang masih salah Bahkan ada yang bilang learning Yang tepatnya adalah Learning Jadi E nya panjang Learning Alright Kayak gitu Learning So I hope you understand that Dan kita langsung Maju ke Yang kedua Yaitu I don't understand Atau I don't understand Nah cara melafalkan ini Anda ini bisa Nggak harus jelas banget Kayak don't Tapi bisa don't ya I don't understand I don't understand I don't understand Jadi T nya boleh mati Jadi I don't understand I don't understand I don't understand Kayak gitu ya Kalau gaya Amerika stand Kalau gaya British ya stand Alright Jadi itu terserah dari Mana yang anda anut Kalau anda anut Amerika ya Stand Kalau anda anut British ya stand Alright Nah Disini aku katakan bahwa Use this phrase When you don't understand What someone means Nah apa maksudnya Maksud dari kalimat ini Bahwa anda gunakan frase ini Ini adalah sebuah frase Ketika anda tidak mengerti Apa yang orang lain Maksudkan Atau mungkin katakan I don't understand What do you mean Kayak gitu Nah sebelumnya Kayaknya aku udah ajarkan Kalian yang Kata What do you mean Itu ya Iya ya Benar-benar sekali Aku udah ajarkan Jadi misalkan Kalau anda gak ngerti Anda bisa tanyakan Kayak I don't understand What do you mean Jadi What Do you Mean Alright Artinya apa Apa maksud kamu gitu Apa yang anda maksudkan Itu kalau mau terjemahkan Lurus-lurusnya I don't understand What do you mean Right Kayak Sorry I don't understand What do you mean Kayak gitu Anda bisa tambahkan story Supaya kedengaran lebih Sopan Jadi kalau Anda gak ngerti seseorang Maksud dari seseorang Katakan I don't understand Jadi sekarang anda latih Pelafelannya Pertama Yang biasa Yaitu I don't I don't understand Atau I don't understand Ya Tapi coba kemudian Lancar Lancarin dengan I don't understand I don't understand I don't understand Atau I don't understand I don't understand Alright Kayak gitu ya Supaya kalian makin Lancar Saat ngomongin itu Contoh Sorry I don't understand The speech seems Very confusing Artinya bahwa Maaf Aku gak paham Aku gak ngerti Understand Itu artinya Gak paham Atau gak ngerti The speech Itu artinya Pidatonya Kelihatannya Membingungkan Gitu ya Sorry I don't understand The speech Seems Very confusing Alright So I hope you understand That Now let's move on To the next Which is Could you please Repeat that Or could you Repeat that Please Alright Nah ini Aku udah Ajarkan Kayaknya Di Video ke Berapa ya Kelima Dari topik kita Minggu lalu ya Aku udah ajarkan Ini Jadi kalau mau Tahu versi Lengkapnya Cari disana Judul dari Video tersebut Adalah Bagaimana Orang boleh Meminta Klarifikasi Dari Dalam percakapan Bahasa Inggris Mereka ya Bagaimana Orang boleh Meminta Klarifikasi Dalam Percakapan Mereka Entah di Youtube Or Facebook Ada semua disana So once again Could you please Repeat that Or could you Repeat that Please Jadi please nya Boleh disini Boleh juga Dibelahkan disini Tapi hanya Satu aja Gak boleh Double ya Entah anda Hanya milih Could you please Repeat that Atau Could you Repeat that Please Kayak gitu ya Atau yang berikut Anda bisa katakan Yang berikut Could you Say that Again Nah Kapan kita Pakai ini Ini kalau Kita Minta orang Untuk Mengulangi Repeat Ini artinya Mengulangi Alright Atau Say again Katakan lagi Say again Alright Katakan lagi Say that Say that Again Kayak gitu Artinya Katakan itu Lagi Could you Say that Again Kayak gitu Bolehkah Atau Bisakah anda Katakan itu Lagi Could you Please Repeat that Bolehkah anda Atau bisakah anda Mengulangi itu Alright Jadi Ini kalau Kita minta dia Untuk Mengulangi Sesuatu Misalkan Kalau anda Nggak ngerti Yang ini Sorry I don't understand Could you Please repeat that Kayak gitu Sorry I don't understand Could you Please repeat that Or Could you Please say that Again Jadi Jadi anda Jadi anda Bisa Gabungkan Dua Dengan Tiga Supaya Lebih Bagus Kedengarannya Next Could you Please talk Slower Sekali Sekali lagi Could you please Talk Slower Artinya Bisakah Atau Bolehkah Anda Berbicara Dengan Lebih Pelan-pelan Jangan cepat-cepat Karena kadang Orang Amerika Atau orang Yang udah lancar Ngomongnya Terus ngomongnya cepat banget Sampai kita gak ngerti Nah itu Anda bisa katakan ini Kalau anda bertemu dengan orang Dan Anda tidak mengerti Anda bisa katakan ini Ini juga pernah Sering saya Diberitahu oleh Murid-muridku Mereka bilang Could you please Talk slower Artinya Ngomongnya Enggak Enggak usah lari-lari gitu Supaya bisa dimengerti Oke Jadi Bolehkah Anda berbicara Dengan lebih Pelan gitu ya Nah ini secara grammar Sebenarnya salah Alright Ini secara grammar Sebenarnya salah Tetapi Orang bule Orang Amerika Banyak kali Mengatakan ini Alright Orang yang asli dari Amerika Banyak kali Mengatakan ini Sebenarnya yang tepatnya Bukan slower Tetapi More Slowly Alright Could you please Talk more slowly Karena Mengapa Karena ini adalah Kata adjektif Yang ditambah Er Yang artinya Lebih Apa ya Pelan Tapi kita Biasanya Ini Adjektif itu Menjelaskan Kata Benda Tapi disini Dipakai disini Untuk menjelaskan Kata kerja Yang dalam arti Seharusnya kita pakai Advert Alright Makanya kita pakai Seharusnya pakai Slowly Tetapi orang bule Banyak jika melakukan Kesalahan Mereka kadang Enggak Peduli dengan grammar Karena mereka Enggak belajar grammar Lagi Sejak turun-temurun Mereka udah berbicara Sejak lahir Berbicara bahasa Inggris Jadi buat apa Belajar Bahasa 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 mereka Sama dengan kita Di Indonesia Kadang kita banyak Melakukan kesalahan Saat berbicara Ngomong bahasa Inggris Karena kita Enggak belajar Grammar kita Alright Mungkin kita belajar Di bahasa Indonesia Tapi kita juga Enggak Apa ya Enggak Take seriously Gitu ya Enggak terlalu Peduli gitu Dengan grammar Sama dengan orang bule Tapi Karena supaya Anda dimengerti Kadang juga Buat salah sedikit Mengikuti orang bule Nah kalau dia Ngomongnya cepat Terutama dalam Sebut nomor Seperti ini ya Karena Kita Tidak semua orang Bisa Apa ya Menyimpan nomor Dengan cepat Di kepala Atau menulis Dengan cepat Makanya Ini sangat Berguna Kalau kita minta dia Untuk berbicara Dengan lebih Lambat Kalau dia katakan 555-2508 Extension 33 Banyak orang Gak bisa merekam Itu semua Dalam waktu yang Sangat singkat Itulah alasannya Kita bisa katakan I'm sorry Could you please Talk slower Alright Artinya Maaf Bisakah anda Ngomong dengan Lebih Pelan gitu Atau Lebih lambat Gak usah cepat Cepat gitu I'm sorry Could you please Talk slower Alright Dan dengan sendirinya Dia pasti mengulangi Kembali ini Dengan lebih Lambat Alright Jadi dia bisa katakan Alright Sorry You can give us A call Any weekday From 8am To 5pm At 555 Nah kalau dia ngomong Kayak gitu 555-2508 Extension 33 Nah ini kan kita bisa Mencatat Tapi kalau dia tidak Perlambat Tentunya kita susah Untuk mencatat Dan menelpon balik Next Number 5 Thank you That helps a lot Nah Kapan kita bisa katakan Thank you That helps a lot Nah misalkan Anda tadi minta ini ya Atau bahkan bisa kombinasi 2-3 dengan 5 Atau 2 Sorry 2-3 dengan 5 Atau 4 dengan 5 Misalkan kalau dia Udah bilang Ask Dia udah Anda udah bilang I'm sorry Could you please Talk slower Dan dia ngomong Lebih pelan Anda bisa katakan Thank you That helps a lot Alright Ini artinya Terima kasih Itu sangat Membantu Atau anda bisa Katakan Thanks Atau seperti yang Anda udah pelajari sebelumnya Thanks so much That helps a lot Kayak gitu ya Artinya itu sangat Membantu Seperti yang tadi Karena dia udah ngomong Pelan-pelan Jadi anda berterima kasih Kepada dia Thanks so much Atau Thank you That helps a lot Or thanks so much That helps a lot Or thank you That helps a lot Atau misalkan Anda bisa katakan Sorry I don't understand Could you please Say that again Or could you please Repeat that Kayak gitu Dan dia udah Mengulangnya Atau menjelaskan Ulang kepada anda Anda bisa katakan Thank you That helps a lot Alright Nah Tapi sebelum kita Masuk lebih dalam Kesitu Aku mau katakan Bahwa kita udah Mencapai 3000 likes Lebih 388 gitu Hari ini Dan Kita Ingin Memberikan semua Materi Atau teknik-teknik Belajar bahasing Secara cepat Dalam waktu Yang sangat singkat Kepada anda semua Kalau kita udah Sampai 10.000 Likes and followers Ya Dan Tentunya Untuk mencapai ini Kita butuh Bantuan teman-teman Jadi Yang aku Inginkan dari teman-teman Yang aku Minta bantuan teman-teman Adalah Like Jangan lupa untuk like Halaman facebook kita Dan juga follow Itu kursus Bahasa inggris RBA 100 Alright Kursus Bahasa Inggris RBA 100 Dan Jangan lupa untuk like Dan follow Dan juga Jangan lupa untuk Bagikan video-video kita Video-video kursus Bahasa inggris kita Ke halaman facebook anda Atau ke grup anda Atau ke teman Atau keluarga anda Supaya mereka juga belajar Sehingga mereka juga Tertarik dan mau Like Halaman facebook kita Juga ya Atau anda bisa Ajak teman-teman Di facebook anda Untuk Like Halaman facebook kita Nanti caranya Aku Buatkan Supaya kalian bisa Ikutin caranya Sangat-sangat gampang Gak sulit banget Tentunya ini Demi kebaikan kalian Supaya kita buka semua Pelajaran-pelajaran Yang efektif Yang membuat member kita Lancar ngomong bahasa inggris Jadi jika anda mengikuti teknik yang sama Atau belajar mengikuti teknik yang sama Yang kita ajarkan untuk teman-teman Member kita Dan mereka sudah berhasil Anda juga pasti akan Lancar ngomong bahasa inggris Oleh karena itu kita butuh teman-teman Untuk bisa membantu kita mencapai ini Supaya kita buka semua teknik Yang sudah berhasil Atau terbukti Melancarkan Orang dalam ngomong bahasa inggris Alright Dan kita yakin Anda juga pasti akan Lancar ngomong bahasa inggris Kalau anda rajin belajar Menonton video-video kita Entah di facebook Atau di youtube Ataupun di instagram Ya ada tapi Karena disana itu Dipatasi hanya sampai 10 menit doang Padahal kita biasa mengajarkan Itu buka-bukaan semua Sehingga Kadang lama sampai 20 menit Makanya kita lebih mengandalkan facebook Sama youtube Dan juga website kita Sebenarnya rba100.com Anda bisa cek disana juga Dan yang paling penting Kita Mudah-mudahan facebook kita Bisa cepat mencapai 10 ribu likes and followers Supaya kita buka semua Dan juga youtube kita Jangan lupa untuk subscribe Di halaman youtube kita Dan bagikan video kita disana Dan juga jangan lupa untuk Like And thanks so much for that For you know Helping us to achieve 10.000 likes and followers On facebook Terima kasih Udah membantu kita Untuk mencapai 10 ribu likes and followers And of course Kita punya komitmen Untuk selalu Mengajarkan kalian Yang terbaik Alright guys Dan kita lanjut ya Tadi udah sampai man Hai nomor 5 ini Jadi sekali lagi Thank you that helps a lot Itu artinya Terima kasih Itu sangat membantu Ya Atau itu membantu banget Membantu banyak gitu Elat itu artinya Banyak Banyak juga boleh For example Si A katakan Bone Could you please make the phone bigger Artinya Ini adalah nama orang Misalkan kayak Bonnie Disingkat jari Bone Could you please make the phone bigger It's hard for me To read the words Artinya bahwa Bonnie Apakah bisa Bisakah anda membuat font itu Kayak ukuran huruf ya Lebih besar Bigger Artinya lebih besar It's hard for me To read the words Artinya susah untuk saya Hard Artinya susah Sulit Untuk saya Untuk membaca Kata-kata tersebut ya Dan si B katakan Sure I'll change it From size 10 To 16 How's this Jadi Dia bilang Pasti Atau Ya Aku akan Ganti Dari Size Atau ukuran 10 Menjadi 16 How's this Artinya Bagaimana ini Dan si A katakan Thank you The help's lot Artinya terima kasih Itu sangat membantu Atau Thanks so much The help's lot Atau Thanks The help's lot Boleh katakan itu Yak Jadi anda tentunya Berterima kasih Kepada orang Yang udah Membantu anda Next What does Blank mean Alright Artinya Ini kosong ya Anda bisa ganti Dengan apa aja Ini mirip dengan Yang sebelumnya Aku udah ajarkan kalian Yaitu What Do you Mean Alright Yang berbeda adalah Ini ya Dan ini Nanti Sedangkan yang lainnya Itu sama Mengapa ini Pakai do Karena secara grammar Kalau dia you I You We They Atau yang plural Juga Kita pakai do Sedangkan ini Yang khusus Untuk yang singular Contoh Misalkan font Ini kan Sesuatu yang singular Jadi kita pakai Does Atau Kayak he Jadi pakai Does Atau kayak She Karena Dia perempuan Orang ketiga tunggal Tentunya ini di bagian grammar Kita pakai Does Alright Tapi kalau yang lain Pakai do Alright Nah ini misalkan Kita pakai Kalau kita mau bertanya Tentang arti dari sesuatu Misalkan Anda melihat sebuah Kata Dan itu baru bagi Anda Anda bisa katakan Contoh Anggap saja Dotcom ya Anda bisa katakan What does Dotcom Mean Artinya bahwa Apa Yang dimaksudkan Dengan dotcom Atau Apa arti dari dotcom What does dotcom mean Alright Atau misalkan ini Anda tidak tahu Arti dari kata font Anda bisa katakan What does font mean Alright Atau What does Book mean Misalkan Anda tidak tahu Arti dari book Anda bisa katakan itu Atau Anda tidak tahu Arti dari Apa ya Phone What does Phone mean Or what does Apa lagi ya Bar Sebentar Or bottle Mean Kayak gitu ya Sebuah kata baru Yang bagi Anda Dan Anda tidak tahu Anda bisa pakai Ini Contoh yang kayak Si E ini Si E tidak tahu Apa arti dari font Dia tanya What does font mean Alright What does font mean Dan si B menjawab It's the style of letters Numbers and punctuation Nah ini Definisi dari font ya Jadi Anda bisa memberikan Definisi Dari sesuatu Yang ditanyakan Atau Anda bisa menanyakan Definisi dari sesuatu Yang Anda tidak mengerti Alright Jadi sekali lagi Jika Anda tidak mengerti Tinggal What does blank Mean Jadi apa Ini kosong Blank itu artinya kosong Atau blank Alright So I hope you understand Today's lesson Aku harap teman-teman Paham Dan kita review Sedikit ya I just started Learning English I'm learning English Alright I don't understand I don't understand Sorry I don't understand Next Could you please repeat that Or Could you repeat that please Or Could you say that again Or Could you please say that again Nah ini boleh ada Please juga ya Atau bisa di akhir juga boleh Could you say that again Please Kayak gitu juga boleh Atau Could you please talk slower Alright Sekali lagi Could you please talk slower Very good Thank you That helps a lot Very good What does blank mean Alright So I hope you understand Today's lesson And Till next time